Warga kecamatan Winong di Kabupaten Pati menggunakan bekas rel kereta api sebagai jembatan. Meski kondisinya sudah tua dan kayunya sudah lapuk, namun jembatan ini sangat dibutuhkan warga untuk aktivitas sehari-hari. Menurut warga, rel tersebut dialih fungsikan menjadi jembatan, karena jembatan ini merupakan akses paling dekat bagi warga untuk keluar masuk menuju kota Pati dan Blora, serta untuk aktivitas warga desa Watasaji dan guyangan menuju ke sawah. Dengan kondisi jembatan yang seadanya tersebut, saat ini warga berharap agar jembatan tersebut bisa segera diperbaiki oleh pemerintah, karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan warga, namun membahayakan bagi warga yang melintas terlebih saat musim hujan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.